Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di Rendungan Malam Gereja Kristen Protestan Angkola Penjernihan di hari Rabu 13 April 2022. Di penghujung malam hari ini, kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Di penghujung malam hari ini, Tuhan, kami kembali akan disapa oleh firman Tuhan. Kami mengundang dan biarlah kiranya rohmu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera dan mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi rendungan bagi kita malam hari ini, diambil dari kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Di bawah perikub, kesalahan Ayub dicoba. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah pus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing, domba, tiga ribu ekor untah, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah kibur. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut Giliram, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memuduskan mereka. Kesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan alah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan alam? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutupi engkau di hadapanku. Maka firman Tuhan kepada Iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasa Allah. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, di tengah menjalani minggu terakhir sebelum Pasca, maka tema yang menjadi rendungan kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kisah hidup Ayub sangat pelik dan identik dengan kesetiaan dan penderitaan. Ayub sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dalam segala hal, dia selalu memutamakan kehendak Allah. Bahkan Allah sendiri berkata, tiada seorang pun di muka bumi ini yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. biarlah Ayub, Allah sangat memberkati Ayub dengan hal-hal yang baik, berkat yang melimpah kehidupan dan juga keluarga yang berbahagia. dikatakan Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur pada saat itu. Di lain pihak, Iblis berkata bahwa iman manusia selalu disertai dengan kamer. Manusia tidak mungkin percaya begitu saja kepada Allah. Pasti selalu ada tujuan tersembunyi di balik kepercayaan itu. Mereka mempercaya Allah selama mereka menganggap hal itu menguntungkan. Maka, kata Iblis, ulurkanlah tanganmu dan jawahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti memutuki engkau di hadapanmu. Tantang Iblis kepada Allah. Dan Allah mengizinkan Iblis untuk melakukan hal itu. Ayat Ayub 1, ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Selanjutnya, Ayub sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh mengasihi Allah itu tiba-tiba ditimpa malapetaka yang sangat berat dan sangat pengerikan. Bencana datang, siwi berganti. Seluruh anggota keluarga dan harta kekayaannya hilang lenyap. Selain mengambil berkat materi, Iblis juga menimpakan penyakit kepada Ayub. Iblis berharap dengan penyakit itu, penyakit yang parah yang dialami Ayub, ia akan menyangkal Tuhan. Tetapi, Ayub tetap menganggap Tuhan itu baik atas semua peristiwa yang terjadi pada dirinya. Di saat Ayub merenungkan nasibnya, maka ia menjadi sedih dan galau. Tersiksa, sebab dia hanya dapat menunggu-nunggu. Apa alasan Allah bertindak demikian atas dirinya dengan begitu tiba-tiba? Akan tetapi, walaupun hatinya galau, dia bertahan dan tetap setia kepada Allah. Dan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, melalui naks kita pada malam hari ini, cerita mengenai Ayub yang sangat menarik, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, penderitaan tidak selalu muncul sebagai hukuman atas segala perbuatan kita. Ada kalanya penderitaan muncul sebagai ujian atas iman kita. Tuhan ingin melihat kesetiaan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan masalah itu, maka iman kita semakin dikuatkan dan hidup kita semakin disempurnakan. Karena kuasa Tuhan semakin nyata atas hidup kita. Poin kedua yang dapat kita petik, kadang-kadang penderitaan yang kita alami juga bertujuan untuk mendisiplinkan diri kita. Selama masa-masa sulit, maka kita belajar untuk mencoba membuang keegoisan dengan melepaskan hal-hal yang kita kerja dan hanya bergantung penuh, penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, kita yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Meskipun saat ini kita belum melihat dan mengerti akan rencana Tuhan secara keseluruhan dan harapan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita terima, maka kita iman bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai umat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui kitab ayuk pasal pertama melalui kisah ini kita diingatkan bahwa saat penderitaan datang tetaplah hendaknya kita menguji Tuhan. Hendaklah kita jangan meruat dosa dan jangan menyerah. Penderitaan besar yang kita alami akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih takut. Setiap penderitaan dan pengalaman hidup hendaknya memproses kita untuk tidak lagi mengenal Kristus hanya sebatas ajaran atau mengetah Kristus karena dengar-dengaran akan hotbah ataupun apa kata orang tetapi hendaklah kita mengenal Kristus secara pribadi. Mengetahui dan mendengar saja tentang Tuhan tidak berarti apa-apa sampai kita mengalami kehadirannya dalam diri kita secara pribadi. Maka kenalilah Kristus secara pribadi miscaya kita akan mengetahui bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal selalu baik bagi kita. Camkanlah kita mempunyai Allah yang tidak pernah berubah Allah yang kasih setianya sungguh tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku yang terkasih saat ini kita berada di minggu pasion minggu-minggu sengsara minggu dimana kita mengingat akan masa penderitaan Kristus sebelum ia mati di kayu salib guna menegus dosa umat manusia lalu ia bangkit dari kematian dan kuasa maut di kalahkan yang percaya akan dia tidak dinasa melainkan beroleh anugerah keselamatan yang percayakan dia beroleh anugerah karunia keselamatan yang dijadikan alam bapak memperoleh kehidupan yang kekal mari kita persiapkan diri kita kita siapkan hati untuk menyambut pasca Tuhan Yesus memberkati kita semua amin mari kita berdoa bapak bapak surga kami kembali datang kehadapan mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan bahwa kasih setia Tuhan sungguh iada berkesudahan oleh karena itu Tuhan kami yakini bahwa kami mempunyai Allah yang baik Allah yang penuh kasih bagi manusia kita terima kasih Tuhan di saat kami boleh mengimani Allah yang sungguh baik Allah yang mengutus anaknya yang rela mati di kayu salib guna menegus dosa umat manusia agar siapa yang percayakan dia tidak dinasa melainkan beroleh aduk tersebut terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Tuhan Terima kasih.